Umat Islam Indonesia sudah 29 tahun melakukan sertifikasi halal untuk melindungi umat Islam, haimayatul umat daripada mengkonsumsi barang tidak halal. Juga standar MUI bukan saja diakui di dalam negeri, tapi juga menjadi standar global. Kita sudah menyebarkan virus halal ke seluruh dunia. Kita, Alhamdulillah, sudah mempunyai undang-undang jaminan produk halal. Dari undang-undang yang semula voluntary, sukarela menjadi mandatori, menjadi wajib. Tidak lagi memberikan kesempatan adanya area abu-abu. Yang ada itu halal apa tidak halal. Halal itu berarti bersertifikat halal, tidak halal itu berarti bersertifikat harap. Tidak ada lagi yang abu-abu. Itu yang disebut syubuhan. Kita sayangkan bahwa undang-undang ini belum efektif. Kita ingin ini dibuat efektif. Walaupun sertifikasi halal tidak berhenti, maka majulama akan terus melakukan sertifikasi seperti biasa. Saya harap suasana tidak menentu ini tidak terlalu lama. Tidak ada kemestian. Bagi para pengusaha juga, para dunia usaha menjadi lebih kepasti, masyarakat juga akan terlindungi daripada kemungkinan mengkonsumsi yang tidak jelas halalnya. Halalnya.